Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh melanjutkan materi yang parameter mutu ekstrak selanjutnya adalah contoh sediaan dari ekstrak yang pertama yaitu adalah ekstrak beladon untuk cara pembuatannya yaitu dilakukan dengan perkolasi 100 bagian serbuk beladon dengan ukuran ayaan di 85 per 100 dengan campuran etanol encer dan larutan asam asetat 2% volume per volume atau 1 banding 1 sehingga alkaloid tersarih secara sempurnya kemudian suling etanol dengan perkolat biarkan ditempat sejuk selama 24 jam lalu ditambahkan talkum kemudian disaring dan cuci sisa dengan 100 bagian air uapkan filtrat menurut cara pada ekstrakta hingga diperoleh ekstrak kental biasanya ekstrak ini mempunyai kadar alkaloid sebanyak 1,3% cara menguji kesempurnaan penyariannya yaitu dengan cara kocok kuat campuran 3 mili ether 5 tetes amonia encer dan 2 mili perkolat terakhir lalu uapkan 2 mili lapisan ether larutkan sisanya dalam 1 tetes larutan asam sulfat encer kemudian ditambahkan 5 tetes air dan 1 tetes kalium tetra iodida hidra gina 3 lalu dilihat jika tidak terjadi kekeruhan berarti ekstrak beladon ini sudah sesuai untuk penyimpanannya ekstrak beladon dapat disimpan dalam bentuk kering ekstrak kering ini dibuat dengan cara 1 bagian ekstrak kental digerus bersama 2 bagian pati beras atau laktosa kemudian dikeringkan pada suhu kurang dari 30 derajat celcius selanjutnya ditambahkan pati beras atau laktosa lagi hingga tepat 3 bagian untuk cara penyimpanannya disimpan pada wadah tertutup rapat yang diberi zat pengering atau silika gel yang kedua ada ekstrak hyus yami cara pembuatannya sama dengan cara pembuatan ekstrak beladon simplicia yang digunakan adalah serbuk hyus yami penyimpanannya ekstrak hyus yami dapat disimpan dalam bentuk kering ekstrak kering ini dibuat dengan 1 bagian ekstrak kental digerus bersama 2 bagian pati beras atau laktosa kemudian dikeringkan pada suhu kurang dari 80 derajat celcius selanjutnya ditambahkan pati beras atau laktosa lagi hingga tepat 3 bagian simpan pada wadah tertutup rapat yang diberi zat pengering atau silika gel yang ketiga ada ekstrak sari akar manis cara pembuatannya simplicia di ekstraksi dengan air mendidih kemudian sari diuapkan hingga kering simpan pada wadah tertutup rapat yang diberi zat pengering selanjutnya ekstrak lembak cara pembuatannya perkolasi serbuk dengan ukuran ayat 8 per 24 kelembak dengan campuran pelarut etanol 90 derajat 90% dan air 1 bandi 1 hingga perkolat terakhir hampir tidak berwarna atau sampai bening lalu uapkan perkolat hingga diperoleh ekstrak kering simpan pada wadah tertutup rapat yang diberi zat pengering yang terakhir ada ekstrak opium untuk cara pembuatannya maserasi 100 bagian opium yang telah dipotong tipis dengan 500 bagian air selama 24 jam sambil berulang-ulang diaduk kemudian diperas maserasi sisanya dengan 250 bagian air selama 12 jam kemudian sambil berulang diaduk-aduk kemudian diperas kembali campurkan semua hasil maserasi pertama dan kedua atau maserasi dari maserasi kemudian diuapkan hingga sisanya tinggal 200 bagian lalu dibiarkan pada suhu ruang selama 24 jam kemudian disaring filtratnya kemudian diuapkan sampai diperoleh ekstrak kering jadi dari yang bentuknya cair tadi kemudian kita tetapkan kadar morfinnya dari opium itu tadi berapa dengan penambahan laktosa atau ekstrak kering opium lain hingga memenuhi kadar sesuai syarat ekstrak ini biasanya mengandung kadar morfin 20% simpan pada wadah tertutup rapat yang diberi zat pengering tujuannya apa sih dari ekstrak yang kita buat tadi harus diberikan zat pengering atau silica gel supaya menjaga kualitasnya biasanya kalau ekstrak itu lembab itu biasanya akan ditumbuhi mikroba patogen atau jamur kapang silahkan dihafalkan cara pembuatan dari ekstrak tersebut ini materinya salah salah satu dari kisi-kisi untuk ujian besok semoga ujiannya diberi kelancaran dan bisa mengerjakan jika ada yang ingin ditanyakan bisa ditinggalkan di kolom komentar kurang lebihnya bu eri mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati